Menyambut bulan suci Ramadan, pemerintah kota Jambi telah mengeluarkan surat edaran untuk terciptanya situasi kondusif di kota Jambi. Menindaklanjuti hal tersebut, salpu PP kota Jambi akan mengadakan langkah preventif ke masyarakat. Pemerintah kota Jambi telah mengeluarkan surat edaran yang tertuang dengan nomor surat HKM.05-01-EDR-3-Romawi-HKU-2024. Tentang pelaksanaan kegiatan usaha dalam bulan suci Ramadan tahun 2024 Masehi, 1445 Hijriah. Dalam terciptanya suasana tenang dan kondusif saat Ramadan di kota Jambi, selain peran masyarakat, Satuan Polisi Pemengperaja kota Jambi turut andil. Dengan melakukan beberapa langkah kegiatan, seperti merazia beberapa tempat hiburan malam, hotel serta memantau ketertiban lalu lintas dengan merazia pedagang hingga pengemis dadakan. Menurut Kasatpo PP Kota Jambi Ferryadi, Satpo PP akan mengedepankan langkah preventif dalam bentuk himbawan-himbawan ke masyarakat. Baik itu disampaikan di media sosial maupun menemunya secara langsung. Kita sudah dikeluarkan surat edaran dari wali kota. Ada beberapa poin, tersatunya, yaitu pada mulai H-3, yaitu pada tanggal 8 Maret, itu seluruh tempat hiburan malam, keruki Pantibijak, itu tutup sampai dengan H-3. Jadi mereka buka kembali pada tanggal 15 April.